Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya teman-teman semuanya nah pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi itu membuat toko online ya Nah jadi gini ya teman-teman sebelumnya kita kan udah buat info data ya Nah itu data jadi disini pada video kali ini kita ada ketinggalan satu buah lagi jadi sebelum kita buat upload data barang jadi kita buat dulu preview gambar sebelum upload ya Nah jadi kita tambahkan lagi di sini nanti ya sini kita tambahkan di sini nanti itu tuh preview gambarnya nanti saat kita pilih kalau sekarang kan saat kita pilih gambarnya seperti ini kan nah saat kita pilih nah dia nggak tampil ya yang muncul di sini hanya datanya aja oke sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di tombol loncengnya jangan lupa dinyalakan dan share ya ke teman-temannya bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini bisa lakukan donasi di sini ya teman-teman lakukan kondonasi Aduh jaringannya elet Nah jadi teman-teman bisa mengakses mentraktir para kreator dengan cara mentraktir sate padang ya berupa beberapa minimal itu satu unit 5 seharga 5000 per porsi sate padang nah pembayarannya bisa melalui gis eh gis melalui Oppo Gopay dana link aja ya jadi berapapun donasi yang teman-teman kirimkan akan sangat eh membantu kami ya akan sangat eh kami terima dengan senang hati untuk kemajuan channel ini Oke kita lanjut ya kena sebelum udah saya udah lama nggak upload kena ada kesibukan ya di dunia nyata dan bukan hanya di dunia maya aja Oke sekarang saya kena ada sedikit waktu jadi saya coba untuk melanjutkan ya kita langsung aja nah disini kita mau tampilkan preview ya jadi untuk menampilkan preview teman-teman ke project lagi nah disini kita tambahkan di sini eh jadi kalau menampilkan preview disini coba teman-teman eh apa dulu disini ya eh kita buat group jadi eh ini bukan hanya seperti ini aja nih kirinya ini kanannya nanti untuk menampilkan preview gambarnya eh kita bagi dua ya ini kita bagi dua oke bisa teman-teman ambil ini eh row sama row termasukkan di dalam sini row kemudian divnya st nah kemudian kita bungkus dengan call SM6 nah ini bungkus call SM6 hingga tutup div ya oke sehingga Hai anjur p ini nah disini kita memunculkan image-nya nah nah image-nya itu kita juga perlu ini kopas pasti di bawah ini nah ini eh berarti ini hapus ini koedibu gambar nah oke ini siapa dulu ya nah eh eh mana dia nah disini kita tambahkan image img nah oke ini sebenarnya udah bisa pun tampilnya disini ya nanti ya Nah sekarang SRC ini kita kalau kita kasih pagar nah dia kan harusnya kita masukkan blank gambar ya nah sebelah ini nah untuk memasukkan gambarnya teman-teman cukup eh kopas aja disini eh saya udah download satu buah gambar Oh oke ambil aja disini no gimmick ya ya kita ambil gambar blank aja nah seperti ini ya atau no foto no foto Okay ambil aja ini salah satu Selah mau yang pakai yang mana yang blingin se save save us nah saya pas kopas ya ini download ya Nah saya rename dengan nama nah nih no no foto ya no foto oke oke saya pindahkan ke www project padang tekno kemudian also Nah kita masukkan aja dalam aset nah di gambar ini pasti ini no foto Nah sekarang di sini teman-teman tambahkan base url itu di dalam folder aset kemudian ada gambar kemudian nama feno foto eh gambar no foto.jpg nah ini dia ya gambarnya nah ini kita sesuaikan eh kita atur ya lebarnya ini Wits nah misalnya 400px kekira-kira seperti ini nah kemudian nah nanti saat kita set pilih gambarnya yang mau kita plot maka akan masuk ke sini ya dia akan review dulu ya oke sebelum itu jadi teman-teman perlu Oh ya di sini required ya required tambah required-quired jadi nanti gambarnya wajib di eh apa nih gambarnya wajib di upload nah kewajib di upload Oke sebelum lanjut kita buat ya reviewnya jadi kita butuh sebuah javascript di sini tambahkan script ya oke ter nah kita buat dulu itu namanya sebuah fungsinnya sebuah dulu fungsin 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 disini kemudian fungsin ini baca gambar aja sebut baca gambar parameternya input 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 ya titik file dan 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 input file foot file itu kosong nah sini no file kita baca aja, saya buat aja reader dengan nama new file reader oke, kemudian disini kita reload gambarnya reload nah itu variable reader yang di atas tadi, kemudian onload onload function ini ini, onload function e, sini kasih e, dollar ya, kekurung nah ini pagar saya buat gambar ya gambar gambar luat apa bagusnya ya buat ya, gambar luat ya luat gambar aja gambar gambar luat nah, gambar luat kemudian acr burung disini kita buat src src resource-nya nanti ya kemudian koma e-targetnya e-target reserve oke, jadi gambar pagal gambar oh ya ini kutip 1 makanya error kutip 1 oke nah, di bawah ini kita tambahkan reader titik read pas data url ini data url disini input input files input files 0 oke seperti ini ya teman-teman nah, kemudian kita tambahkan lagi di bawah ini di bawah setelah fangsien ya setelah fangsien itu ada dollar nah kita buat disini review preview preview gambar ya gambar nah, kemudian titik change change kemudian ada fangsien disini fangsien titik enter nah, ini titik koma jangan lupa titik komanya nah, kemudian disini kita buat baca gambar ya baca gambar nah, baca gambar itu memanggil fangsien ini ya fangsien ini kemudian disini dis ya dis oke titik koma nah, ini belum bisa ya nah, kita harus sesuaikan id-nya masing-masing ya id-nya masing-masing nah pertama di bagian input file ini kita kasih id itu preview gambar ya preview diskos gambar nah, kemudian di bagian tag img nah, teman-teman bisa tambahkan itu id juga nah, cuma id dari ini dari ini ya gambar luar nah, gambar luar nah, gambar luar disini ya oke nah, kita coba refresh nah, kita coba pilih file-nya misalnya saya mau pilih gambar ini nah, maka dia akan ngeluar ya seperti ini nah, jadi begitu ya teman-teman caranya sebelum kita lang meng simpan ke database nanti gambarnya jadi kita perlu luar seperti ini ya nah, misalnya saya ganti gambarnya dengan ini nah, maka akan berubah kalau saya mau ganti dengan ini nah, akan berubah juga oke ya seperti itu nah, kemudian ganti dengan ini nah, maka akan berubah juga jadi menyaksikan ya teman-teman oke, mungkin sampai sini dulu semoga bermanfaat jangan lupa di ulang-ulang ya atau teliti lagi ya dalam mengkoding dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb por aca selamat menikmati